Hai teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Nama saya Kristabel Rahel Yuselin Simanjunta Saya kelas 4 SD Umur saya adalah 9 tahun Teman-teman hobi saya adalah membaca buku Kalau hobi teman-teman apa? Tulis di komen Saya suka membaca buku karena kata mama papa saya Buku itu adalah jendela dunia Sebab itu saya suka membaca buku Akhir-akhir ini saya suka sekali membaca buku yang berjudul Fausi Pelompat Batu Buku ini diciptakan oleh T. Sandi Sitomora Ilustrator Ferry Baryadi Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pusat Oke teman-teman sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang buku ini Oh iya teman-teman Saya lupa memberitahu kalian kalau buku ini berasal dari Sumatera Utara Di Pulau Sumatera ada wilayah yang bernama Nias Nias berada di sebelah utara Sumatera Walau terpisah dari Sumatera Tetapi Nias tetap menjadi bagian dari Pulau Sumatera Nias terkenal dengan pantai serta ombaknya yang sangat indah Nias juga terkenal dengan Fahombo Batu atau Lompat Batu Tradisi ini dilakukan oleh anak laki-laki Apabila mereka dapat melompati batu tersebut Penonton akan bersorak Hore kamu hebat sekali selamat Batu yang akan dilompati pria-pria itu sebesar ini Di sana ada anak laki-laki yang bernama Fahomasi Atau biasa disebut Fahomasi Dari kecil Fahomasi berlatih Lompat Batu Karena dia ingin mewariskan budaya nenek moyangnya Fahomasi tidak pernah menyerah untuk berlatih Lompat Batu Karena cita-cita dia adalah menjadi sang pelompat batu Beberapa hari kemudian Nias mengulungkan bahwa Nias akan mengadakan lomba Lompat Batu Fahomasi dan keluarganya sangat senang mendengar berita itu Lalu keluarga Fahomasi mendaftarkan Fahomasi untuk mengikuti lomba itu Saat hari lomba tiba Fahomasi sangat bersemangat untuk mengikutinya Saat waktunya Fahomasi melompat Fahomasi melompat sangat amat tinggi Tetapi saat pengumuman tiba Ternyata Fahomasi kalah Keluarga Fahomasi tidak ada rasa kecewa terhadap Fahomasi Karena Fahomasi masih kecil Jadi itu wajar jika Fahomasi kalah Walau Fahomasi kalah Fahomasi tidak menyerah Fahomasi selalu berlatih Lompat Batu Keluarganya juga selalu menemani Fahomasi berlatih Dan keluarganya juga menyemangati Fahomasi Dan tahun kemudian Nias mengadakan lomba Lompat Batu lagi Tentunya keluarga Fahomasi sangat senang mendengar berita itu Lalu keluarga Fahomasi mendaftarkan Fahomasi untuk mengikuti lomba tersebut Hari lomba pun tiba Hari lomba pun tiba Fahomasi sangat bersemangat untuk mengikutinya Giliran Fahom pun tiba Fahomasi melompat setinggi mungkin Saat pengumuman lomba ternyata Fahomasi Fahomasi menang Keluarga Fahomasi sangat bangga kepada Fahomasi Akhirnya usaha Fahomasi tidak sia-sia Menurut saya pesan moral dari cerita ini adalah Kita harus tetap semangat mengejar impian-impian kita yang sudah kita rencanakan Karena saya percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil Buku ini sangat menginspirasi kita untuk selalu semangat mengejar impian-impian kita Sebab itu saya mengulas buku ini Kalau mau melihat cerita selengkapnya bisa dilihat disini Oke teman-teman Terima kasih sudah mendengarkan saya mengulas buku Dadah